Nabi Ibrahim itu Kakek dari Nabi Muhammad Kakek-kakek-kakeknya Nabi Muhammad ini Keterunan Nabi Muhammad ini Yang paling sering diingat Makanya kita baca di dalam sembahyang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Ya kalah Apalagi Wa ala ala sayyidina Muhammad Kama Salaita ala sayyidina Ibrahim Wa ala ala sayyidina Ibrahim Wabariklana Ya kan Mbah itu kita minta berkah Ulang kalah kepada Allah Berkahilah ya Allah ala sayyidina Muhammad Ya kan Wa ala ala sayyidina Muhammad Kama barakta sebagaimana engkau berkahi Kepada Nabi Ibrahim Alaih salam subhanallah Nabi Ibrahim disebut Karena Ibrahim itu Hanipah musliman Dan dari beliau itulah ada Yang disebut dengan mu'zijat Mu'zijat beliau Di antara mu'zijat Nabi Ibrahim Itu adalah tawakkal kepada Allah Yang sangat luar Masuk di api itu Masuk di api namrud Siapa? Nampian Nengaran api itu kita tahu Kala kebakaran ini Mbah berancak orang kebakarannya Hanya kita tahu Nengkai ya Pegerang api namrud itu Api namrud itu Kisahnya kadang harus apinya Gondol nengkai rumah nih Diandak kurang nah Kayu-kayu disusun Diandak Ibrahim di tengah Dilikit api Kita nengkebakarannya Pernah ulun Bahari lagi halus Umuran berapa Mulai kurang kebakaran Menyiasai juga Astagfirullahaladzim Sangkan ulun Api ini kalau diparaki Nengkai itu Sekalinya hawanya aja Sudah nengkai apa Hawanya aja hangit Awakil pak Makanya bagian kebakaran itu Nengkai nyemprotnya Kadang langsung apinya Nengkai di luar Di lain Semprotnya sebagainya Di luar Tuali kita Nengkai menyemprot Hawa api ini Luar biasa Panas Ujar Nabi Muhammad Ibrahim itu Orang neng hebat Getawakal kepada Allah Itulah neng diwarsi Diwarsi oleh Nabi Muhammad Dan diajarkan Nabi kepada kita Ucapan Nabi Ibrahim itu adalah Hasbunallah Wani'mal wakil Atau Hasbiallah Wani'mal wakil Cukup aku berpedoman Berpegang Kepada Allah Kepada Allah Sebagai Wakil Mungkau jangan Kedahapal Hasbiallah Wani'mal wakil Lalu kalimat itu Diganti Nabi Dengan kalimat Yang paling nyaman Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim itu tawakal yang luar biasa jadi ilumun kawab bila keluar rumah ucapkan tadi itu bismillahi tawakal tu Allah ini warisan Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad dibuat Nabi Muhammad bahasa lain namanya adalah bismillahi tawakal tu Allah yang kedua warisan Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad lilbaladil amin ini gajan pemimpin munhandak negeri aman sentosa warisi sampai kepada Nabi Muhammad makanya pribadi uswatun hasanah dari Nabi itu bila dituruti negeri itu otomatis berkah makanya termasuk kita di Kalimantan Selatannya termasuk daerah yang berkah musibah jarang merasalah musibah jarang kita nih mana ada musibah gempa adalah kita lapindo ada lapindo ada dajua gempa bumi ada dajua nah apakah ada dajua hari-hari nih ada musibah lalu di Banjar nih nyaman mana di Banjar nih makanya dilelek presiden Wain ini jadinya yang lah diapakan dijadi akan apa anak ibu kotak lah berkah kita disini kenapa di Kalsel ini termasuk penduduk umat Islam itu jumlahnya 95% 95% orang Islam di Kalimantan Selatan nah untung mana kita berganda di Kalimantan Selatan nih banyak yang berdoa kepada Allah banyak yang kutub-kutubnya banyak yang wali yang diorang kutub-kutubnya ini banyak nah gawiannya mendoakan negeri nih karena otomatis kita bila umat Nabi Muhammad nih otomatis kita ini tanpa sadar suka dengan negeri mendoakan negeri yang kainin apalah maaf-maaf Bani Israel bian tau lah tau ya kalau lah secara ilmu tradisi ini kan tetapi suka lawan satu negeri makanya ini yang berpindah-pindah kena sini kena pindah pulang tau lah bian sejarahnya nah kena pindah pulang wah ini Palestina lah diambilnya iyalah mulai bahari ini kada tuh kada cocok bertempat tinggal namun kaya kita nih penduduk apa istilahnya kita nih kita nih umat Nabi Muhammad kebiasaan kita umat Nabi Muhammad tanpa disadari dipengaruhi oleh karahmatun Nabi salallahu alaihi wasalam suka terhadap bilat tuh suka terhadap bilat tuh maksudnya suka terhadap negeri itu pasti kita pertahankan kita usahakan lalu pikiran kena anak mengembangkan diri ke tempat lain makanya Islam tuh tersebar dimana-mana itulah hebatnya umat Nabi Muhammad umat Nabi Muhammad ini luar biasa biar kada dakiayinya gini Islam tuh dikembangkannya terus iyalah dimana ada tempat dibangunnya masjid dimana ada tempat kecil karakawa masjid apa dibangunnya langgar karakawa dibangunnya langgar surau karakawa dibangunnya surau musalah ya Allah hebat karena perlu ada menunggu kiai disana kada perlu adalah kita menunggu pian membangunnya menunggu ada kiai lah disini kadaklah nah itu hebatnya Nabi Muhammad nih bahan Allah dari mana tuh gira tuh timbul nih hati pian tuh dari mana pian membangun masjid ini semalam dari mana hati piannya jadi hapun lah aneh lah coba pian ini siapa dulu ini si hatif siapa-siapa jelah karakawa jual siapa dulu mau mulai jelah kesimpulannya ketika bopener ayo jelah ayo kawang bangun darapan kawang sebagain macam-macam ayo anunya nih apa pian rapet nih apa jurang ributnya jurang intinya nah pian sekarang duduk menikmati nih kawang terbangun masjid subhanallah lihat pian masjid masjid lain bagus-bagus kenapa jadi kawang terbangun aneh jualah nah itulah umat Nabi Muhammad hebatnya umat Nabi Muhammad li yuzhirahu ala dini kulih jertuhan kamilah yang akan menjohirkan agama Islam itu di atas agama-agama yang lain subhanallah nah lantar jemakan lagi lantar jemakan wa makana minal musrikin dan tidaklah kami tergolong orang-orang musrik Allahumma inna nas'aluka anta va'ashana fi hajal yaumi ila kulli khairin ya Allah kami meminta kepada engkau semoga engkau bangkitkan kami sekarang ini fi hajal yaum pada hari ini dalam selalu kebajikan menuju kebajikan ila itu menuju maksudnya hari ini nah kami bangunin selalu dalam keadaan kebaikan kebaikan terus ya Allahumma wabika asbahna wabika amsayna ya Allah kami bersubuh-subuh pada hari ini dan kepada engkau pula kami nanti amsayna bersore hari wabika nahya kepada engkau pula kami hidup wabika namutu kepada karena engkau pula lah kami bisa meninggal dunia semuanya kembali kepadamu ya Allah jadikanlah kebajikan yang banyak pada hari ini dan apa saja yang terkandung dari hari ini suatu kebaikan berikan kepada kami dan kami berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang terjadi pada hari ini dan yang terkandung dari kejahatan kejahatan itu pada diri kami eh berbana doanya nih menandak terhindar dari musibah bencana kekurangan rejeki